Baik, pada kesempatan ini kita mencoba praktek menilai catat atau mengenali catat terkait dengan catat bentuk, karena bekasinya yaitu catat kesilindrisan, saya ulangi kesilindrisan. Cara menilai catat kesilindrisan adalah dengan cara membandingkan selisih diameter pangkal dengan diameter ujung diprosentasekan terhadap panjang kaitan. Di sini tertera bahwasannya diameter ujungnya adalah 44 cm, kemudian panjangnya 2,90 m. Kemudian pada botos pangkalnya, setelah kita ukur, kita temukan diameter 45 cm. Berarti di dalam penulisan juta angku praktek atau di tanjiknya, berarti BP dikurangi begitu, kemudian diprosentasekan terhadap panjang kaitan berarti dibagi 2,90 m x 100%. Sekali lagi, karena dikatakan bahwa definisi daripada catat kelurusan itu adalah dengan cara membandingkan diameter pangkal dengan diameter ujung diprosentasekan terhadap panjang kaitan. Sehingga ketemu 45 cm dikurangi 44 cm dibagi 2,90 m, itu karena panjangnya, x 100p atau 100% panjang kayu. Nah, diketemukan berapa? 0,3%? 0,3%. Sebelum kita melangkah ke sana, di dalam penilaian catat kelurusan itu secara prinsip itu ada tiga penilaian. Bisa dikatakan kayu itu silindris, kalau selisih dari membandingkan diameter pangkal dengan diameter ujung itu maksimal 1%. Itu dikatakan silindris, kalau di SMI-nya disingkat dengan SI. Kemudian bisa dikatakan hampir silindris, maksimal dari hasil perbandingan diameter pangkal dan diameter ujung itu ketemu maksimal 2%. Itu hampir silindris atau HSI. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu dikatakan tidak silindris atau TSI apabila dari hasil perbandingan itu diketemukan lebih dari 2%. Jadi sekali lagi, di dalam catat kesilindrisan bisa dimilai silindris, hampir silindris, dan tidak silindris. Setelah kita berhasil mengukur cacat dan menghitung, sekarang kita akan menetapkan mutu akhir dari cacat tersebut. Nah, sebagai contoh ini adalah catat kesilindrisan. Setelah kita hitung, ini ketemu 0,3% P dan hasilnya adalah silindris. Sekarang kita cocokkan dengan di SMI atau matriknya. Di sini adalah catat kesilindrisan. Untuk mutu U, persyaratannya hampir silindris. Berarti untuk hasil pengukuran kita dengan hasil silindris, berarti di sini kita tetapkan mutunya adalah U atau utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!